Kita wali informasi pertama, pemirsa aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dari berbagai organisasi di kantor gubernur Sulawesi Barat kembali ricu. Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian terjadi di depan pintu masuk kantor gubernur. Saat sejumlah mas lendak masuk ke dalam kantor gubernur Sulawesi Barat menyampaikan aspirasinya, namun dihalangi aparat keamanan kami sore kemarin. Aksi mahasiswa di depan kantor gubernur Sulawesi Barat kembali ricu. Sejumlah masa aksi yang hendak masuk ke dalam kantor gubernur menyampaikan aspirasinya, dihalangi aparat keamanan yang berjaga. Aksi saling dorong antar masa aksi dan aparat keamanan tidak terhindarkan. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama setelah sejumlah koordinator aksi menenangkan masanya. Aksi demo yang dilakukan sejumlah mahasiswa ini buntut dari adanya pelaporan dua kepala dinas di Pemprov Sulbar yang melaporkan mahasiswa atas dugaan pencemaran nama baik saat mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di Dinas Pendidikan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Sulbar. Atas adanya pelaporan itu mengundang reaksi mahasiswa dan terus melakukan aksi unjuk rasa. Mereka meminta laporan yang dilayangkan dua kepala dinas di Pemprov Sulbar ke polisi agar segera dicabut lantaran dinilai membungkam hak demokrasi terkait penyampaian pendapat di muka umum. Salah satu perwakilan dari Pemprov Sulbar menemui mahasiswa dan berdialog bersama namun dialog tersebut tidak menemukan kata sepakat. Hingga mahasiswa membubarkan diri namun mengancam akan melakukan aksi yang sama jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi Pemprov Sulbar. Dari Mamuju, Friendi Christian, Ainews melaporkan.